Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama channel karir kedua Kali ini saya akan berbagi pengalaman Bagaimana cara mengoneksikan Radar, lampung radar untuk torrent ya Dengan Palep otomatis ya Melek hongsin ya Water filter ya otomatis Di sini saya akan berbagi pengalaman Bagaimana cara agar pada saat Otomatis backwash ini Otomatis valve ini melakukan backwash Namun pompa untuk radar ya Sebagai cleaning yang untuk membersihkan backwash kotorannya Pompa kan harus hidup Nah bagaimana untuk mengoneksikan kradarnya Nah di sini Walaupun pompa dalam keadaan mati Penuh, torrent penuh ya Torrent penuh Nah nanti di sini saya akan jelaskan Dan di sini juga saya sudah contohkan Ini di sini Ini seolah-olah pompa ya Ini seolah-olah pompa ya Yang kita tahu radar di sini hanya pemutus saja ya Di sini pemutus ya Ini yang Ini yang kita anggap di sini nih Ini ada line Dan di sini netral ya Netral Line nya Line nya kita bagi dua Dari PLN di sini Satu masuk ke radar Satu lagi masuk ke pompa Sedangkan PLN yang Netral nya Ini langsung masuk ke ini ya Yang langsung masuk ya Netral dan line nya Ini kita anggap line di sini Yang ini kita anggap Netral Netral nya langsung masuk ke pompa Yang ini Masuk ke radar sebagai pemutus Nah ini saya colokan Sebagai sampel aja nanti ya Ini saya colokan Nah ini Ini kan Posisi lampu sebagai pompa Berarti kan ini dalam keadaan pompa Dalam keadaan hidup Nah kalau ini penuh mati Nah ini ya Ini berarti mati Ini dalam keadaan mati Nah dalam keadaan mati Seperti ini Bagaimana nanti Ngoneksinya Mengoneksikannya Ke Palep otomatis Rungsin ini Ya Agar Nanti Pompa tetap berjalan Untuk melakukan Plaining atau Picosin Mari Sekarang saya akan lakukan Bagaimana Cara Membuka Ini ya Saya melakukan Palep otomatis Rungsin ini ya Mari saya lakukan Bagaimana cara Membukanya Bagaimana cara Membuka ini Ini Kita buka ya Ini di sini ada Dua Lubang untuk Obeng ya Di sini kita tekan ya Ini di sini kita tekan Kita tekan di sini Ya Nah Ini terbuka ya Nah di sini Kita lihat Ini letaknya seperti ini ya Ini Cara Mengoneksi Kabelnya Untuk radar Ya Ini Dua kabel ini Biru Dan Abu-abu ya Bawah Dan tengah Untuk yang tiga yang di atas Itu kita tidak gunakan Ya Untuk radar Nah Ini kabel ini Dua-duanya Ya Masuk ke Radar sini ya Nah Masuk ke radar sini nih Nah radar sini Biru dan Abu-abu tadi ya Masuk ke sini Langsung kita koneksikan Tujuannya Nanti Pada saat melakukan Backwash Ya Pada saat melakukan Backwash Maka Kabel Nomor tiga Dan yang bawah Dia akan terkoneksi Tapi setelah Melakukan backwash Dia akan terputus Dan Ini akan normal kembali Ya Sekarang Saya akan Lakukan Pengetesan ya Ini Saya akan hidupkan Ya Saya akan hidupkan Ini saya colok Di sini Ini juga saya akan colok ya Untuk pompanya ya Nah Dia nyala ya Ini pompa Sedang bekerja nyala Karena ini Belum penuh ya Sekarang Pompa Seolah-olah penuh ya Ini saya tarik Nah Seolah-olah penuh Di sini Pompanya Ya Kompas Seolah-olah penuh Jadi ya Lihat Nah nanti tunggu Sekarang Kita akan Test dengan Backwash Ya Nah Ini Dalam keadaan Normal ya Ya Sekarang Saya akan Melakukan Backwash Saya buka Kuncinya dulu Ya Saya akan Buka Kuncinya dulu Di sini Sampai Bunyi Tag ya Nah Sudah Bunyi Ya Sudah Bunyi Di sini Baru Kita tes Backwash Di sini ya Ini Lihat Di sini ya Ini Tadi Saya pencet Down dan Up ya Untuk Membuka Kuncinya Kemudian Untuk Mengetes Manual Manual Backwash Ini yang ada Di sini ya Ini Sengaja Saya buka Ini Sekarang saya lepas Ya Saya tes ya Secara manual Ini akan melakukan Backwash Apakah Di sini Pompa Akan Bekerja Ini seolah-olah Pompa Sudah penuh Dan mati Nah sekarang Kita melakukan Backwash Bagaimana Apakah pompa Ini akan hidup Kalau lampu ini Nyala Berarti pompa ini Akan hidup Berbarengan dengan Backwash Untuk melakukan Cleaning Atau range Ini saya pencet Nah Ini melakukan Backwash Ini backwash manual Nah Ini akan Dilakukan 10 menit Ya Lakukan 10 menit Sekarang kita Pencet sekali lagi Untuk range-nya Ya Untuk range Nah sudah selesai Ini backwash Nanti dia nunggu Sampai 10 menit Ya Sekarang kita pencet Untuk range-nya Sekali lagi ya Untuk manualnya Nah Nunggu lagi Kita tidak menunggu 10 menit kan lama ya Nah Range-nya juga tetap Dia berjalan Nah sudah berjalan nih 10 menit Bagaimana kita habiskan Sekarang saya habiskan ya Saya habiskan sudah Saya selesaikan Jadi seolah-olah Range Dan Backwash Dan range Selesai Ya Secara manual Nah Nanti disini Dia akan mati Normal kembali Nah Sudah selesai Nah Disitu ya Teman-teman ya Saya berbagi pengalaman Bagaimana Cara Mengoneksikan Pelampung radar Ya Untuk torrent Dan Dikoneksikan ke Falep otomatis Rungsin ini Ya Dimana Tujuannya adalah Pada saat Pada saat Torrent penuh Torrent penuh Bagaimana Dia melakukan Backwash Ya Itulah Letaknya adalah Disini Kita langsungkan Radar Langsungkan ke Kemudian disini Ke nomor Satu dan Tengah Ya Begitu langsung Kenapa saya Tidak melakukan Bagaimana Cara menyettingnya Saya langsung Mengoneksikannya Ke Contoh Sebagai Sebagai Backwash Dan range Karena Saya sudah Membuatkan Dua video Tutorial Bagaimana Cara menyetting Untuk Rungsin ini Saya rasa itu ya Buat teman-teman ya Yang sudah Like, subscribe Serta komentarnya Saya banyak-banyak Terima kasih Berkat Anda Saya termotivasi Untuk membuat Konten-konten berikutnya Dan buat teman-teman Yang belum Mohon Bantuannya Like, subscribe Serta komentarnya Buat teman-teman Saya sama teknisi Salam hormat saya Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton